Intro Manchester City harus rela kalah dari Arsenal dalam ajang Community Shield di mana Rodri dan kawan-kawan kalah lewat babak adu penalti. Sebuah kekalahan yang harus disesali sekaligus menjadi pelajaran bagi Pep Guardiola. Karena dengan kekalahan tersebut dirinya mengerti jika Manchester City belumlah menjadi tim yang sempurna. Maka dari itu pelatih asal Spanyol itu bertekad untuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki timnya. Salah satunya adalah mendatangkan Florian Wirt dari Bayern Leverkusen. Ya, pada musim panas ini, Manchester City kehilangan liat Mahrez yang memutuskan hengkang ke al-ahli. Sebuah situasi yang membuat City harus bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Beberapa nama pun langsung dihubung-hubungkan. Di antaranya adalah Jeremy Doku hingga Michael Ollis. Namun, nama tersebut sejauh ini hanyalah bersifat rumor belaka. Dan belum ada pergerakan yang konkret dari Manchester City. Tim yang meraih treble musim lalu itu malah terlihat santai menjelang dimulainya kompetisi. Saat Manchester City santai, mereka harus menghadapi Arsenal di ajang Community Shield. Untuk itu, Arsenal tentu tak bisa dianggap remeh. Karena The Gunners sudah berhasil mendatangkan pemain impian mereka. Benar saja, Manchester City akhirnya harus mengakui keunggulan Arsenal setelah mereka kalah melalui babak adu penalti. Kekalahan yang harus disesali karena sebelumnya City hampir meraih kemenangan. Jika tidak kebobolan di detik-detik terakhir. Kekalahan itu lah yang membunuhkan. Buat Guardiola akhirnya mulai bergerak untuk mencari tambahan pemain. Bukan Olis ataupun Doku. Namun Guardiola memiliki nama baru yang menurutnya pantas untuk menjadi pengganti Mahrez. Pemain yang dimaksud adalah Florian Wirth. Pemain yang saat ini bermain bersama Bayern Leverkusen. Wirth sendiri memang menjadi salah satu prospek cerah dalam perkembangan sepak bola Jerman. Guardiola tentunya tepat. Juga tertarik dengan Wirth. Karena musim lalu, pemain berusia 20 tahun tersebut mampu tampil apik bersama Leverkusen. Itu terbukti berkat torehan 4 gol dan 8 asis dalam 25 penampilannya di semua kompetisi. Dan secara keseluruhan, pemain kelahiran Pulheim itu telah mencetak 23 gol dan 30 asis dalam 103 penampilannya bersama Bayern Leverkusen. Terima kasih telah menonton! Untuk masalah posisi, berdasarkan transfer mark, Wirth bisa bermain pada beberapa posisi seperti playmaker, geladang sayap, hingga penyerang tengah. Namun, posisi utamanya adalah geladang serang. Itu terbukti karena saat bermain sebagai geladang serang, penampilan dari Wirth lebih cair jika dibandingkan saat bermain di posisi lainnya. Jika melihat penampilan dari Wirth, maka ada dua pemain yang bisa ia gantikan. Selain Mahrez, Wirth juga bisa menjadi pengganti jangka panjang bagi Kevin De Bruyne. Ya, pemain asal Belgia itu akhir-akhir ini sering mengalami cedera, sehingga hal itu mengganggu performanya dalam bermain. Maka dari itu, harus ada pemain yang siap menggantikan peran De Bruyne sebagai geladang serang dari Manchester City. Di sisi lain ditanya soal Wirth, Guardiola mengaku jika Wirth adalah pemain yang sangat bagus, setiap tim pasti beruntung memiliki pemain sepertinya. Dia adalah salah satu pemain muda terbaik saat ini, setiap tim pasti beruntung memiliki pemain sepertinya. Dia adalah pemain yang bagus dan terus berkembang untuk menjadi pemain yang lebih baik, kata Guardiola pada Talksport. Lebih lanjut, jika benar-benar tertarik pada Wirth, Manchester City tampaknya harus bekerja lebih keras. Karena Bayer Leverkusen pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Apalagi, mereka juga baru kehilangan Gabi yang hijrah ke Aston Villa musim panas ini. Hal itu ditambah dengan kontrak Wirth yang masih sampai Juni tahun 2027, sehingga biaya mahal harus dikeluarkan City jika ingin menembus Wirth. Jadi itulah rencana Guardiola, usai tim yang dikalahkan oleh Arsenal dalam ajang Community Shield. Terima kasih telah menonton!